Bismillahirrahmanirrahim Matri ke-12 Kita akan membahas bagaimana Cara mengubah image header Yang ada pada sheet offering Dan itinerary Kita akan mengubah ini Selanjutnya silahkan Persiapkan terlebih dahulu Yang pertama logo perusahaan Dalam format jpg JPEG atau PNG Selanjutnya aplikasi Photo editor seperti photoshop Di pc atau menggunakan Photo editor secara online Targetnya kita akan Membuat logo header Berukuran tinggi 100px Dan lebarnya Maksimal 200px Silahkan buka dulu Aplikasi photoshop Buka folder penyimpanan Untuk dummy image header Berukuran 99x99px Ini kita akan melakukan Resizing Dengan tinggi 100px Klik kanan Open with photoshop Klik image Image size Ubah resolusi menjadi 72 Kemudian pastikan disini Untuk aspek rasio Dalam kondisi aktif Jika seperti ini Tidak aktif Ini harus kita klik Hingga muncul Antara weight dan height Ini terhubung Yang kita ubah disini Height nya Menjadi 100 Untuk weight nya Dia akan menyelesaikan dengan sendiri Lalu klik ok Selanjutnya Klik file Export Pilih save for web Lalu untuk preset nya Pilih untuk yang JPG high Klik save Simpan pada folder penyimpanan Selanjutnya Buka excel Letakkan cursor pada add header Klik add header Header and footer Pilih picture From file Pilih header yang sudah Kita resize tadi Klik insert Muncul text picture Letakkan cursor Dimana saja Maka header image Sudah muncul Lakukan hal yang sama Untuk offering Kita hapus Kembali letakkan pada header Klik header footer Picture image From file Insert Sekarang kita akan Melakukan resensing Dengan menggunakan Browser online Buka browser Ketik photoshop online Lalu pilih Photopea Open from computer Kita pilih File yang akan kita resize Sebelumnya berukuran 700 x 753 pixel Klik open Klik image Image size Disini DPI nya sudah benar 72 Ini sama dengan resolusi Lalu ubah height nya Ke angka 100 Klik ok Kita simpan File Export as jpeg Kita kasih nama Lalu save Simpan pada folder penyimpanan Klik save Buka pada folder penyimpanan Ini adalah hasil yang Sudah kita lakukan Resensing secara online Sedangkan yang ini Melalui photoshop Yang di tengah Ini adalah foto Sebelum kita resize Terima kasih